Halo sahabat Kompas TV, selanjutnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Sabtu 1 Juni 2024 bersama saya Pompeji Nolingga. Berita pertama, sejumlah masa yang mengatas menamakan Koalisi Indonesia Bela Baitul Magdis menggelar aksi Bela Palestina di depan gedung kedutaan besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Aksi masa dari Koalisi Indonesia Bela Baitul Magdis menuntut Amerika untuk hentikan dukungan kepada Israel yang terus menggempur Gaza. Masa berorasi dan menggelar doa bersama untuk masyarakat Palestina di depan gedung kedutaan Amerika Serikat untuk Indonesia. Masa juga meminta pemerintah Indonesia untuk proaktif berdiplomasi menyuarakan penderitaan masyarakat Palestina. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Riau. Inilah poter saat Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Blok Rokan Dumai Riau. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan semangat Pancasila untuk merdeka dari pihak asing. Presiden menyebut, kini Indonesia mengambil alih Blok Rokan Migas yang paling produktif dalam sejarah perminyak Indonesia yang dikelola asing selama 90 tahun lebih. Keaktifan dalam dunia internasional tidak menyurutkan perjuangan kita untuk berdikari dalam bidang ekonomi. Kita terus perjuangkan kemandirian ekonomi termasuk melalui industrialisasi di dalam negeri dan melalui hilirisasi di berbagai sektor. Kita harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Kita juga harus aktif mengambil alih kembali aset-aset strategis bangsa. Kita kelola dan manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah Blok Rokan di Riau ini, tempat yang kita pakai untuk upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Setelah saham mayoritas beripot kita ambil alih, kemudian kita ambil alih Blok Rokan ini di Dumai, yang merupakan blok migas paling produktif dalam sejarah perminyakan Indonesia. Yang sudah dikelola perusahaan asing Kaltex dan Sifron selama 97 tahun. Kariwan Kamil menanggapi isu duet kemonokan Prabowo Subianto Budi Satrio Jiwan Dono dengan putra bungsu Presiden Jokowi Dodo Kaisang Pangarap. Politisip artikul Kariwan Kamil menganggap duet Budi Satrio Jiwan Dono dengan Kaisang Pangarap untuk diusung pada PKD Jakarta 2004 adalah hal biasa. RK mengaku tidak langsung percaya dengan adanya poster tersebut. RK bilang tidak menutup kemungkinan sejumlah nama yang telah muncul dan berubah selama belum ada pengumuman resmi. Nanti ada Pak Budi sama kemarin Kaisang ya dipasang di Baliho, eh di fotonya pada SKO itu ada respon nggak dari tangan? Pokoknya sebelum ada pengumuman resmi, selalu ada plot twist, udah itu juga garis tangannya, eh garis tangan, apa garis bawahnya. Pengalaman dalam politik perjodohan di Indonesia, banyak plot twist. Jadi, hari ini apa, nanti apa, bisa sama, bisa juga beda, bahkan bisa orang yang tidak tertugas. Termasuk dua kali Pilpres terakhir, wakilnya apakah terdeteksi di bulan-bulan sebelumnya kan nggak? Nah, jadi, saya memang mendoakan aja, kalau ternyata Mas Budi, Mas Kaisang jadi takdirnya, ya mungkin itu dari setangannya ya. Berarti ada kemungkinan Green Run nanti versus Golkar juga nih, pecah kongsi di Pilkada Dekan. Bisa spekulasi saya. Sementara, per yang saya tahu, wali si Pilpres itu inginnya sebisa mungkin, sefrekuensi di Pilkada. Karena udah banyak tuh. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Pompas Tunggung Liga, Pak Mendudiri. Jangan lupa di-like, di-comment, dan subscribe, itu Kompas TV. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.